Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba Apa kabar sahabat kilbi semua Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam rindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji Karena itu semua wajib dan penting Ini Umi Gilbi lagi ada di Mekah tentunya Dan itu sudah terlihat ya Bangunan Sjidil Haram Dan ini Istana Raja Ini Kloktaur Zamzam Terlihat jelas Dan kita akan masuk ke Lorong bawah tanah Siapa sangka di bawah tanah Masjidil Haram ini adalah Jalan Raya Jadi kita ini Ada di bawah pelataran Masjidil Haram Jadi atas ini itu langsung ke pelataran Masjidil Haram Nanti kita akan tembus Ke kawasan Kawasan Ajad Mussofi Untuk kali ini Alhamdulillah Bahagia banget Akhirnya Mamah Umi Gilbi Umroh Kita akan ketemu ya Dengan mamahnya Umi Gilbi Dengan mamah Eti Kita mau ajakin beliau Dan Teman sekamarnya Jalan-jalan Kita kenalan Siapa Mamah Eti tersebut Ya Mamahnya Umi Gilbi Kita terbalik dulu Nanti kita keluar Dari Depan WC2 Kita akan muter Nanti tembus Di sana Nah kita tembusnya Di sini Sahabat semua Ini laluan Para jemaah Yang Mau ke Masjidil Haram Tentunya Yang Umroh Di kawasan Ajad Mussofi Hotelnya Pasti ngelewatin Jalanan ini Dan kita mau Ke hotel Almasa Yang ada Di sana Mamah aku Minapnya Di sana Udah nungguin Katanya Dan ini Pagi-pagi Lihat Banyak Jemaah Yang Mau pergi Dan Udah pulang Dari masjid Udah nungguin Katanya Udah gak sabar nih Akhirnya Mamah aku Umroh juga Alhamdulillah Aku turun dulu Bentar ya Ya Allah Itu mamahku Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillahirrabbilalamin yang ditunggu-tunggu ini tuh mama Eti kayak mama aku sendiri beliau mamahnya dari sahabat aku Tehuji, Tehuji alhamdulillah udah ketemu mama ini sekarang kita mau ngajakin beliau untuk jalan-jalan pagi hari ini mama sadainya atas sarapan? atas alhamdulillahirrabbilalamin umrohnya lancar? alhamdulillah yuk nanti kita akan keliling karena mamah dan rombongan juga belum kemana-mana aduh ini aku terhalu banget sampai netesin air mata pokoknya kita ikutin mau diajak kemana aja beliau walaupun tidak direkam semuanya ya kita ajak keliling karena beliau juga belum kemana-mana belum city tour kita turun Bismillahirrahmanirrahim jangan bosen-bosen ya para penontonnya Umi Gilbi kalau Umi Gilbi selalu ngajak para subscriber termasuk mamahnya Umi Gilbi kesini mamah mamah di sana mamah meninggali di youtube ayo na mamah kadi alhamdulillah 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 udah panggilan Allah udah atas gigi Allah mamah bisa sampai di sini ya Allah mamah bisa bersimpun di depan kakbah ya Allah Allah siapa-apa alhamdulillah mamah diberikan kesempatan sama Allah ya untuk bisa umrah terus bisa lihat langsung kakbah ya alhamdulillah mau bilang apa ini ke teh uji ini jadi mamah udah sampai di sini udah sama teh uji ayamlah ya Allah aku gak bisa bilang apa-apa lagi katanya kesampaian cita-cita mamahnya alhamdulillah semoga uji cepet nyusul amin 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 semoga sama kakang bisa ke sini ya semoga teh uji cepet punya keturunan ya amin itu yang paling dicita-citakan sama teh uji cita-cita teh uji itu sangat besar pertama pengen umrohin mama udah diijabah sama Allah ya Allah semoga berikutnya punya momongan amin berikutnya teh uji ke sini lagi sama kakang ya amin 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 sing ageng milik lancar rezeki amin 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 putra-putri ibu semuanya amin alhamdulillah ini nangis kebahayaan ya Allah alhamdulillah itu kan pisah mudah-mudahan dikentas ke Allah amin 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 kita ada di lokasi kedua seperti biasa ini ada di Jabal Khandama lihat pemandangannya pagi hari ini insyaallah tabarakat ini sampai Masjidil Haram juga kelihatan lokasi kelihatan kumah mamah indahnya ini cita-cita mamah ya kecapai oke ya amin nih sahabat semua jadi mamah eti ini udah dianggap mamahku sendiri makanya aku bilangnya mamah mamah padahal ini mamahnya sahabat aku teh uji kenapa aku sayang banget nih sama mamah eti karena namanya sama banget sama almarhum mamah saya namanya mamah eti juga mamah habis diaku anak tuh diaku anaknya diaku anak alhamdulillah nomor berapa tuh imbe ketahnya teh uji ya ketahnya teh uji alhamdulillah seneng ya mahnya alhamdulillah gak bisa diungkapin dengan kata-kata katanya cuman bisa nyurucut jadi ikut seneng ya Allah alhamdulillah nah waktu kemarin Umi Gildi pulang ke Indonesia liburan di Bandung ketemu sama ibu kita liburan bareng juga ya di Takgura terus di kursi makanan juga sama mamah kemarin saya dijamu waktu di Bandung sekarang saya ngejamu mamah di Mekah ya mamah gimana mah tadi katanya mamah udah pegang kakbah berhasil alhamdulillah gimana perasaannya mamah sampai gak gimana ya rasanya gak percaya gitu lah sampai bisa sampai disitu mamah ini perjuangan ini ini yang nyemangatin ya jadi kita berdua yang didorong ke sana dia yang ngedorong gitu jadi dia mah gak megang ibu gak megang cuman bantuin aja cuman bantuin insya Allah dulu pernah sama kakak digituin jangan begini kalau pengen gak ikut ikut arus nanti pas ini dekat langsung pokoknya jangan lawan arus ikut arus dan ternyata walaupun sempat mamah terdorong juga ya sama orang ini ke depan alhamdulillah ke depan ke depan ada laki-laki dia mundur mamah masuk jadi alhamdulillah kedua bisa saling dijagain ya Allah alhamdulillah dijagain sama ibu ya inget mamah Gilbi menolong orang inget saya ya Allah mudah-mudahan bisa kayak mamah Gilbi bantu orang sekarang temennya ditolong megang kabah langsung nah alhamdulillah lokasi berikutnya kita ajakin mamah untuk ziarah ke makam janatul ma'la biar tahu dimana pemakaman tertua dan terbesar di Mekah mamah alhamdulillah sekarang mamah ada di janatul ma'la disini dimakamkan bahmaimun zuber almarhum dan disana dibalik dari gerbang sana yang banyak orang lagi ziarah dibalik sana makamnya istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah radiyallahu anhu kita zoom ya maaf agak blur nah dibalik dari gerbang sana yang banyak orang itu itu makamnya Siti Khadijah radiyallahu anhu maaf ya agak blur ya kita haturkan doa ya untuk para penghuni syurga insya Allah yang ada disini penghuni syurga semua ya kita haturkan doa dulu alhamdulillah kita doanya udah selesai aku ajak mamah untuk melihat janatul maklah dari ketinggian insya Allah inilah pemakaman janatul maklah yang dimana disini dimakamkan ulama besar dan disini juga dimakamkan istri baginda Rasulullah insya Allah yang dikebumikan disini semuanya ahli syurga amin lihat sahabat semua ini kondisi makamnya jauh lebih sederhana bahkan sangat sederhana hanya dibatasi hanya ditendai oleh batu-batu saja dan disanalah makam Sayyidatina Khadijah radiyallahu anhu nah alhamdulillah ini hari berikutnya ibu-ibu udah istirahat dan ini udah pada ganti kostum tuh ibu-ibu udah pada makan siang belum? belum ya makan kambing gak ibu-ibu? mama gak mama gak makan kambing yaudah kita sebelum beraktifitas berikutnya nanti kita kan mau nganterin ibu-ibu belanja nih mau ke Bindaud mau ke Kakiah katanya sebelum kita belanja kita ajakin ibu-ibu dulu makan siang ya karena belum makan kita makan makanan khas Arab nah dateng kalau di Saudi seperti biasa makannya pakai suprah suprah itu plastik kalau kita ma apa ma daun pisang ya ma apalagi kalau di rumah teh ujinya daun pisang tinggal ngalahnya di dagok ya aduh ini ini beri makanannya banyak yang makan siang ya iya waktu aku mau makan di rumah teh uji gak jadi iya makannya iya nah kalau di Indonesia kresek ya kalau di sini namanya suprah tadam ini nasi mandi bukan nasinya udah dimandiin namanya aja terus ini ada ini apa Bi kambing kambingnya juga gak bau enak jadi makanan khas Arab kayak gini ininya pakai suprah dan makannya ini kita seperti khasnya Arab kita makannya diginiin jadi bareng-bareng eh makannya enakan pakai tangan sunnah rosul kita lihat ekspresi ibu-ibu pertama kali makan-makanan asli Arab yang pertama nasinya yang ini dulu nah ini dicocol sok di sebelum ini sambosanya memang gak diambil tentan mangga bukan mangga itu iya iya yuk mangga apa enggak ditampi ditampi ada ayam sok dimakan bismillahirrahmanirrahim ini apa namanya rempah-rempah kuat banget ya rasa rempah-rempahnya ya ini laham-laham ayo sahabat semua kita makan dulu dengan ibu-ibu kebetulan kita juga belum pada makan siang jadi untuk yang nonton juga yuk makan siang dulu kita untung untung kita pesennya gak banyak ini kita pesennya dua nafar ini juga masih sisa gak habis ibu-ibu gimana rasanya ibu-ibu enak mama tuh mama enak alhamdulillah ya klaus nanti udah kita makan kita mau nyobain dessert-nya namanya kunafa namanya kunafa tapi kita mau cuci tangan dulu ya itu itu aja itu aja cip-icip bukan 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 bolu sok pokoknya mah cobain harus tahu rasanya rasanya sok cobain maaf bismillah bismillahirrahmanirrahim ku nafas langsung hablem gimana ma ya tapi tapi beda rasanya ini ma krimi mama enaknya cocok ma cocok kesukur alhamdulillah kesukur alhamdulillah enggak enak enak manis enak 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 seneng enak martabak enak kalau dilihat dilihat tekstur enak lebih mirip bukan bukan sok tes hari alhamdulillah ini ibu-ibunya seneng sama makanan arah baru pertama langsung suka alhamdulillah setelah kita makan nanti kita langsung belanja nah sekarang kita ada di kakiah kita mau ke bin daud dulu karena ibu-ibu mau beli seven day makmul dan lain-lain setelah tadi kita makan kita belanja ya mau kesini nih bin daud yang ada di kawasan kakiah kalau orang mekah pasti tahu kakiah tempat jual beli disini pasarnya ini ibu-ibunya ibu-ibu siap lontar pulus ya kalau haji kan lempar jumro ini lempar pulus ini ibu-ibunya belanja belanja sekarang kita mau ke bin daud dulu mau beli seven day makmul dan lain-lain siap ya kita mau lempar pulus ini kita ke bin daud bin daud ini yang terbesar di mekah kawasan kakiah nanti kita ke pasarnya lalu ke sekjumbah yuk kita masuk hei kita ini sekarang sudah ada di bin daud emak-emak biasa mau belanja dan kalau jemaah umroh nah jemaah umroh pasti belinya ini ya seven day ini adalah rogi terenok dan ini kita belanjanya di grosir jadi ini jauh lebih murah ketimbang bin daud yang dekat meskidul haram atau meskid nabawi sahabat ini lokasi ada dikas sahabat aku mau ikan dulu ya mau ikan dulu ini adalah roti terenek gini dan kita juga sudah beli ini ini makmul makmul ini lihat ibu-ibu tadinya ini mau beli dua mau beli dua ketakut tenang laparnya muat gak nih gak dikiri itu ya tenang murahnya sahabat semua ada yang mau seven days aku enak scan aja itu scan batkot aja aku biasa berapa seven days jangan yang ini jangan yang ini diong sini ini 7,5 ini diurang ini diurang diurang yang jauh lalu kalau kok bawa bisa lalu lalu si buka beli dua dua bukan murah murah tuh lihat sahabat semua ini 7,50 kalau beli di bin Daud tetap masih di haram ini 11 rial ya dua kali lipat harganya 12 rial cuma 10 rial ini jadi 11 rial jadi kalau belanja itu harus jadi ini ibu-ibu mengumum sama umi Gilgi diajak langsung alhamdulillah ya dan nanti kita lanjut ke pasar kurma alhamdulillah lokasi berikutnya umi Gilbi bawa mama ke pasar kurma setelah tadi kita ke bin Daud ma tadi gak borong ya di bin Daud ya jadi balikin lagi balikin lagi untung diingetin ma ingat koper kurma koper ngambilan ngambilan pek te kapan ke muat ayo na ulang ke pasar kurma yang di kaki ya ini pasar kurma lebih jauh lebih murah dari yang ada di Madinah yuk kita masuk nanti ibu-ibu ayo dicobain kurma sukari 15 15 sekilo 3,5 kg 20 rial lebih murah mama ini 5 rial yang kayak gini aja 20 ribu yang kayak gini aja biar itu gak keberatan rasanya sama ini 5 rial coba lihat tuh 5 rial 5 rial 5 rial 5 rial kosong Alternatively , 00 até bask 10 nanti 11 deden dan kita mau beli ini juga jadi kita beli ini PUJ, dibeli ini buat romi ini kita mau beli juga kacang mau beli juga kismis hari ini kondisinya rame jadi nanti kita lanjut aja kalau udah selesai ini kita akan ngembal soalnya yuk, tekan-takan lagi nih Assalamualaikum hei apa kabar kamu masih ingat saya Alhamdulillah bawa jemaah nih ini ibu-ibu udah ada di toko coklat kacang dan kismis mau beli pistachio coba, cobain dulu kacang ketawa, bu ini bagus, putih tuh cobain mah gak giniin halal, halal, halal kismis halal, halal ini ibu-ibu pada galau mau belanja banyak tapi poternya takut gak cukup ini jokoi ini jokoi ini jokoi ini jokoi ya cobain halal, halal ini cekilo berapa ini ini cekilo berapa ini ini cekilo berapa ini rumah almun coklat ini rumah kalah coklat berapa ini cekilo berapa ini cekilo berapa bingungnya kita tunggu ibu-ibu beres belanja aja ini cekilo berapa ini cekilo berapa ini cekilo berapa ini cekilo berapa ini cadang tapi juga tersipatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati